Ya Tuhan, semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, yang terhormat para juri lomba dharma wacana, serta umat sedharma dimanapun Anda berada, yang saya cintai dan yang saya bangga. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadapan ide sang yang widiwasa. Atas berkatnya lah, kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan berbahagia. Umat sedharma dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sekilas dharma wacana yang berjudul Satyam Siwang Sundara. Umat sedharma yang saya hormati, umat Hindu, setiap upacara di Hindu itu selalu kelihatan indah dan selalu kelihatan semangat. Dalam kehidupan manusia, sering sekali ada upacara-upacara seperti tiga bulanan, potong gigi, pernikahan, ngaben, dan lain sebagainya. Dengan melibatkan banyak kelompok masyarakat, seperti serati Banten, para pemimpin upacara, pandite, pinandite, dan pemangkung. Tetapi tidak berhenti sampai di sana saja, ada juga para seniman, yang disebut dengan tukang tabuh, para penari, dan ada juga yang namanya topeng sidekari. Hindu, menempatkan Siwang sebagai kesucian, keindahan disebut dengan Sundara. Umat sedharma dimanapun Anda berada, ketika kita bicara tentang kebenaran, Maka, di sana kita akan ketemu dengan yang namanya Pancasrada. Umat Hindu, percaya dengan adanya satu Tuhan, yang disebut dengan Idil Sang Yang Widiwasa. Umat Hindu, percaya dengan adanya Atman. Yang ketiga, umat Hindu, percaya dengan adanya Karma Pala. Yang keempat, umat Hindu, percaya terhadap Punar Bawang. Dan yang terakhir, umat Hindu, percaya dengan adanya Moksa. Pancasrada ini, termasuk bagian dari Satyam, yang artinya Kebenaran. Satyam ini bisa dikaitkan dalam seloka, yang berbunyi, Dharma Raksati Raksita. Yang artinya, siapa yang berada di jalan Dharma, maka dia akan dilindungi oleh Dharma itu sendiri. Umat Hindu, percaya yang disebut dengan Siwam, yang artinya Kesucian. Bahwa di dunia ini, ada dua kata yang berbeda. Yang satunya disebut dengan Suci, dan yang satunya lagi disebut dengan Letah. Dua kata yang dijadikan perbedaan dalam Kesatuan. Ketika orang Hindu mempunyai rumah baru, rumah itu tidak cukup, hanya diupacara secara sekala. Tetapi, rumah itu juga diupacara secara niskala. Sehingga, rumah itu menjadi rumah yang berbahagia dan sejahtera. Contohnya, air. Air akan berubah namanya melalui doa. Maka dari itu, air bisa disebut dengan doya, tirte, wansupade. Wujudnya tetap air, tetapi nama dan fungsinya berbeda melalui proses penyucian itu sendiri. Itu sebabnya, air yang suci akan lebih bersih. Dan sebaliknya, air yang bersih akan lebih suci. Jadi, Hindu menempatkan Siwam sebagai komponen kedua dalam konsep Satyam Siwam. Satyam Siwam juga keterkaitan kepada Atman. Maka dari itu, umat Hindu juga mementingkan Sundaram. Umat Hindu sedarma yang saya hormati. Aspek keindahan adalah aspek Sundaram. Di mana orang merasa berbahagia bahwa persembahan melalui meditasi atau kirtana. Bahwa persembahan itu diaturkan kepada Tuhan. Sebagai persembahan wujud terima kasih kepada Ide Sang Nyangwidiwasi. Persembahan itu diaturkan dalam bentuk berbagai persembahan yang diaturkan, berbagai tarian yang ditarikan, dan berbagai persembahan lainnya jika kegiatan itu terseranggalan. Kebahagiaan di dunia ini memberikan kita bekal pedoman untuk mencapai jagadita dan moksa. Umat Hindu sedarma yang saya hormati. Atas uraian itu, maka umat Hindu wajar agama yang meriah dan holistik. Jadi, umat Hindu mensinergikan antara Satyam Siwam Sundaram, kebenaran itu dengan hati yang penuh kesucian dan keindahan sebagai wujud terima kasih kepada Ide Sang Nyangwidiwasi. Umat Hindu sedarma di mana pun anda berada. Satyam Siwam Sundaram juga mempunyai simbol kebenaran, kesucian, dan keindahan. Contohnya, setiap agama Hindu mempunyai puja wali, upacara, seperti piodalan di pura. Kebenaran itu dilaksanakan di dalam upacara tersebut. Berpikir yang benar, berbuat yang benar, dan melaksanakan kegiatan upacara itu dengan benar. Tetapi, tidak berhenti sampai di sana saja. Kesucian itu juga di dalam puja wali tersebut. Kesucian itu dalam persembahan umat Hindu. Contohnya, umat Hindu mempersembahkan kepada Ide Sang Nyangwidiwasi peras suci pejati. Yang artinya, preside umat Hindu mempersembahkan kepada Ide Sang Nyangwidiwasi dengan kesucian yang sejati. Keindahan di dalam upacara tersebut terdapat dalam seni-seni suara. Yang disebut dengan gambelan. Gambelan itu adalah kesenian yang indah. Terdapat suara yang indah. Tarian yang indah. Dan berbagai macam kesenian yang ada di dalam upacara tersebut. Maka dari itu, umat Hindu mensinerjikan. Menyatukan antara satyam siwam sundaram. Sebagai keindahan di dalam makhluk hidup dan jagadita. Sekian dharma wacana dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Siderastu, Tatastu yang nama suah. Om Santi, Santi, Santi. Om... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.